agana senabita imamul gasali dalam titik bidayah tunihaya siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum jumat kemudian membaca surah alihilah setiap rakaatnya maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam suruh oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf SOSI EMA dan kami memohon menuntut dengan baca doa kepada Ustaz wangyata wadah lalu masyarakat satu, satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala habibi ka khayri lahalki kulihimin hua halhabibu ladzi turgye shafatuhu likul khawal minal ahawal limutahini ya rabbi bi'il mustafah belg maqassidana wafir lana mamadaya wasi'a alqarami ya rabbi bi'il mustafah belg maqassidana wafir lana mamadaya wasi' al-Qarami Ya Rabbi Bil-Mustafa Balik Maqasidana Uyufir Lana Ma'amabaya Wasi' al-Qarami Ilah hadratin Nabi Al-Mustafa Salallahu Alaihi Wasi'il Muhammad Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmidi Iyaka Na'abudu Iyaka Nusta'an Ihdina Surat Al-Mustafa Surat Al-Ladhin An-an-an Ta'aribu Wa Iyiri Mahfudu Al-Halabda Allahummanawir Kulubana Wa Kulub Jami'i Man Khadar Fii Majlizina Hada Binur Al-Makarifah Wa Ilmi Al-Mukashafah Wa Al-Basir Wa Al-Iyman Wa Al-Islam Ya Fatah Ya Alim Iftah Kulubana Wa Kulubahum Putuha Al-A'rifin Rabbana Ftah Bainana Wa Bain Kowmina Bilhaq Wa Anta Khairul Fatihin Amin Amin Ya Rabbul Al-A'lam Khadrat Al-Mukhtaramin Wa Al-Mukhtaramat Ikhwan Fillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Salatu Wa Salam Ala Ashraf Al-Anbiya Wa Al-Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Sahabatihi Ejma'in Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wa Dawaiha Wa Afiyatil Abudani Wa Shifaiha Wa Nuril Abusari Wa Liyaiha Wa Ala Alihi Wa Salli'in Wa Salli'in Subhanallah Wa Dihamdihi Adada Khalkihi Wa Rida Anafsi Wa Sinata Arsi Wa Midada Kalimati Allahumma Al-Fatihah 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 Hasbun Al-Fatihah 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 Makanya Mau Pak Kita ini adalah orang yang sangat beruntung Situ Nenai Waktu Bapak Ibu sekalian Waktu Tindra Inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur Sesudah duhur Sunnah hukumnya Kita mengistirahatkan tubuh Jangan menganiaya diri Kata Nabi Aja Muga Bawangi Alih Ya Kucar Keruduki Daitu Matindra Magai Inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat Sunnah hukumnya Imunrinnah Asara'ilat Issa Itu Nabi Melarang Makanya Makruh hukumnya Apak Sibalikannya Sunnah Maka makruh Tamaki Masih Haji Haji Atau Tata Palayyolo Maka itu adalah sunnah Tapi Iyako Haji Aji Tata Palayyolo Maka itu adalah makruh Melo Kikmatin Runadetak Jinnik Maka itu makruh Kerana yang sunnahnya adalah berwudu Berwudu dalam keadaan telanjang Itu makruh Kerana sunnahnya adalah Menggunakan kain Walaupun hanya melapisi syahwat Kemaluan Jadi Sibalikannya Yasangnya sunnah Adalah makruh Cuma Angka Paham Makukwe Sibalikannya sunnah Adalah Bida'ah Inilah yang menjadi masalah Karena Bida'ah Bukan hukum Tanya hukum Nah sahabat Dia hukum kita Wajib Makruh Sunnah Haram Dan Mubah Ya ku Angka Najama Masyarakat Ya ku Tanangi Aga Dasarna Apakah makruh Apakah Mubah Atau Dia sunnah Ya ku Maka Dida'ah Ujungnya Pasti Naraka Kula Mukhdas Satu Nabida'u Wakullu Bida'akin Dalala Wakullu Dalala Tipin Nabi Iyamina Pengewas Selengih Iyamini Si benci-benci Selengih Naraka Kalimat Ini Yang dipakai Makanya Tau Pandritata Dari dulu Mesti kita Kembali Apapun Yang dikerjakan Doa Bersama Itu bukan Bida'ah Zikir Bersama Itu bukan Bida'ah Karena Rasulullah Juga Melakukan Cuma Kadangkala Tasi Dia tahu Bukan Hadis Itu Yang dipakai Sehingga Berbeda Pendapat Nassabari Kadangkala Nareko Berbeda Pendapat Dia menganggap Inilah Pendapat Yang paling Benar Angka Pasanna Burutta Almarhum Almogafurlah Kijab Bulumu Yusuf Kalisiden Reng Makadadena Marigaga Sisala Pendapat Tau Berbeda Pendapat Tapi Iyan Itu Nanceji Masalah Pendapat Tami Bawa Ya Secocok Ini Jadi Masalah Makanya Mudah-mudahan Momentum Tahun Baru Islam Ini Kita Jadikan Sebagai Momentum Untuk Belajar Agama Untuk Memperbaiki Ibadah Sebab Bapak Angka Kajian Islam Itu Kajian Hukum Hukum Ulamaknya Disebut Pukaha Mas Berbeda Tidak 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 Mungkin Satu Faham Maka Orang 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 Melawan Takdir Allah Itu Mustahil Tapi Nalai Deceg Tau Pan Riteri Lelan Nafiki Berbeda Pendapat Supaya Masagene Lelan Ngeyola Imam Asyafi Mengatakan Baik Suami Istri Tanpa Pelatis Maka Batal Wudunya Cocok Dipakai Aku Kampota Sebab Pintu Masuk Masjid Berbeda Dengan Pintu Masuk Masjid Laki Laki Dengan Perempuan Jamaah Dikasih Batasan Tempat Wudunya Juga Pisah Itu Masalah Tapi Seandainya Pendapat Iba Allah Mekah Maka Insya Allah Dia Taha Gita Rewa Lami Maka 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 Insya Allah Maka 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 Kalau Pendapat Syafi'i Mau Dipakai Kenapa Syafi'i Mengatakan Istri Itu Bukan Makhrim Bukan Mahram Kita Jadi Dengan Tama Tug Sebeninya Maka 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 Istri Itu Bukan Mahram Maka Dua Syaratnya Mahram Tidak Boleh Dinikahi Dan Tidak Boleh Digaudi Istri Dinikahi Istri Digaudi sehingga dia bukan makanya makanya mantasapi tanpa pelapis maka wuduhnya batal jadi makanya orang lain yang dimiliki makanya istri itu adalah hak pakai kasarnya itu kalau pikir makanya berbeda tau ya pak ada yang mengatakan nanti ada syahwat ada yang mengatakan nanti berhubungan badan istilahnya nanti ada kontak itu bermacam-macam makanya inilah keluasannya pikir nah sebab lamastumun nisa lamasa itu ada sentuhan kulit ada sentuhan syahwat ada sentuhan kelamin semua bahasa Arabnya lamasa karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat olamastumun nisa ketika bersentuhan maka ulama berbeda pendapat ada Aisyah mengatakan angka-angka saya tidur sama Rasulullah kemudian tengah malam saya mencari Nabi saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya ternyata Nabi sujud seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya maka pasti Nabi tidak dapat pisau mas sempajang apa kata yang mantah syafi Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat cuma dia mengatakan dia sujud nah dia yang mana tahu suju mas sempajang coba pasti maka pengewangi makanya kalau pikir yang penting angka dapat dapat silahkan pada 10 itu siaga angka 10 5 tambah 5 cocok Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui Imam Abu Hanif datang 10 itu 8 tambah 2 cocok matui karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah ada jalan yang kita bisa temukan itulah pikir makanya berbeda-beda ini penting makanya di NU itu sholatnya berbagai macam ini kalau ada rupanya kadang ke murhiban rimana kadang ke meritangan kadang ke meriasik kadang ke tomah itulah di NU karena dia pakai semua pikir ini syafi'i maliki hanapi Ahmad bin Hanbal walaupun dia mayoritas pakai pikir ibadahnya syafi'i kalau Muhammad dia satu paket mulai tingkat pusat sampai ranting itu satu cara sholatnya bacaannya cuma satu kenapa karena dia pakai terjih mencari semua hadis memilih salah satu yang paling kuat baru itu yang dipakai kalau NU selama pikirnya cocok ini yang 4 silahkan pilih salah satunya makanya paling banyak modelnya sholatnya NU nah ini 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 masalah sebab kadang kalah saya teliti hadis Nabi sholat di depan baytullah itu tidak bersedekat napa lempu milimana karena sholat di depan ka'bah itu melihat ka'bah bukan tunduk kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya karena makanya uki madina Nabi temah sempat kemudian dia di atas tangannya kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin dia memegang nakatani pengelubang kunah aja natak pengewagi yang petici kita jam ini masalah sekarang banyak masalah termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid buang air kecil apalagi di masjid pinggir jalan di jalan koros mandari angkat talepan kemudian buang air kecil di WC masjid Imam Asyafi mengatakan itu makhluk hukumnya kalau mau selamat berwudu sebelum meninggalkan tempat supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makhluk itu pikir tapi kalau tasawuf pantangan jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil karena kenapa uang yang ada di masjid itu adalah sadakah ini jadi masalah makanya itu tasawuf itu beda agak berat singgah saja di warung mesti iwajak ijolo napeyantri makanya hukum agama itu berbeda ini ada masjid 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 ulama sufi itu pantangannya satu jangan makan sebelum jelas kau miliki ketika ketika mati jangan biasakan diri memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh jadi ini pikinya beda tasawuf beda pikinya beda tauhid beda maka ulama bukaha kalau kajian tauhid disebut ulama adalah murabdi kalau kajian ihsan atau kajian ahlak ulama disebut dengan mursyid itu beda masjid kalau pikinya syafi'i maliki hanapi kalau masjid untuk tauhid kemudian kalau masjid tasawuf itulah yang muncul seperti halwatiyah kemudian halwatiyah selama yusufiyah kemudian saktari ahlaki hakkani itu semua jadi masing-masing beda kalau tasawuf bicara adab hakikat kalau bicara pikih bicara hukum kalau tauhid bicara kalbu si salah memang pada dokter angka dokter tulang angka dokter ahli dalam angka dokter kulit nah maki itu ia dokter kulit na jantup tanelo tak maresa aja lalu tak dokter kulit dinaruntu itulah satah ketika kalbu kita tidak bisa husuk maka jangan datang ke ulama fikih karena dia bicara hukum datang ke ulama mursid karena disitu dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam bersikir masing-masing beda di sini disini masih ada murid-murid guruta berakanya guruta masih mengalir disini tapi ingat guruta itu menguasai ilmu pikir dia kuasai ilmu tauhid dia kuasai tasawuf juga dia kuasai sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu tapi yang koko jarang angka pikir pikir materu ada yang tauhid tauhid saja ada yang tasawuf tasawuf berbeda ada pandepak apa tasawuf sifat patikir itu namanya hikmah juga ngerik kumalasa kik lagi pika hidup kutumalasa berobat iya kumalasa kik nato makbura itu perintah hadis ketika engkau sakit maka berobat iya kutumal makbura dia minta mati tapi meloki serekom yang di mati sing dan suku batim maktasi wir tapi ulama supi tidak berobat kalau sakit makai dia pakai hadis nabi pertanyaan pertanyaan pertanyaannya makanya ulama sumpi sebagian mengatakan maka kau tidak bersyukur maka dia menangis takut kalau Allah melupakan dia maka dia sujud syukur dihadapan Allah jangan lupa dihadapkan jangan lupa dihadapkan coba ini kita pakai ini makmur atau tidak dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah maka dia kena kerasa jangan minta kesembuhan minta saja begini itu jalan tengah bukan tersawuk murni bukan juga tiki murni kadang ini maka bahawa ini ini mula satu murni 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 insya Allah insya Allah dia akan kena itu ubat tulang murni 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 siapa yang kemudian dalam kitab khasinatul asrar siapa yang membaca kuliah ayu al-kafirun satu kali pada rakaat pertama kul huwa allahu ahad surah alihilas tiga kali pada rakaat kedua padai apalanna yaitu tawwina rekumas sidaqqai ulawo pada rajannalino yang itu makna hadis yang itu makna hadis rakaatanil pajri khairun minat dunya wama pihak kaya kena minta lah pak berapa dia lekak salamak boleh gangguan narupatawu atau meloki malapas sidaqqa lebih marajai narikoto mas sidaqqa ulawo pada rajannalino kaya kena tau ia kota lama anangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayu al-kafirun rakaat kedua bacaili ilafi kuraisin alam tarakai kala mana tu itulah yang disebut dengan wirid sholak sunnah sunnah kanya beda-beda cuma kong itu pak angkala lo tu sempeja sunnah narampi elena pamulutta imamul gazali sempeja sunnah patan rakangi munrina loroh dua rakaat satu salam berarti sholak sunnah rawatib tapi dua rakaat diberi selam malampe pengupuna meter rokokna meter itu sujukna petan rakang maka tujuh puluh lima ribu malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya maka itu makanya kaya 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 apa ustaz ini hadis caranya jaman kekak anna niatnya sholak sunnah sesudah sholat dhuhur tapi malampe pengupuna minimal apam puluh ayat maka ada dia pun malampe surewa magampam kuduallahu tapakuling kelima puluh malampe ni itu kan begitu ruku subahana radyal azim kita baca 21 kali jangan 3 kali sujud juga demikian malampe rokokna malampe sujudna malampe pengukuna maka itu puluh lima malekat maciumas sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita kemudian dia tambah inilah malekat yang setiap malam bertasbih min lau adham pengengi uqiyolona pungalata sholat ini tidak sembaran kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari cukup ambil sesudah sholat jumat 4 raka uqiyol tajama ke jumat iya kode tulli namo cicam misiulam iya kode tulli cicas siulan namo cicam minasitau iya kode tulli cicas sitau cicatona 10 tahun yang penting pura tajama cicam iya kode mau patulis 10 tahun cicas seumur hidup yang penting pernah kita lakukan itu sempatnya sunnah apa angkatu itu sempatnya sunnah yolona sempatnya jumatnya petan rekam tapi bukan setelah azan itu sekitar jam setengah sebelas atau jam 10 kerjakan itu 4 rakaat 2 rakaat 1 salam penghupun supaya ini imangnya orang-orang yang mengurusi rumah Allah ditamatih nariko dititon rata kusuruga iya kumacalik ni angka malakul maut jempuki maka Allah akan membukakan pintu kita akan lihat dimana kita kalah berada ini janjinya Rasulullah kepada umatnya yang penting tulik jamnya petan rekam iolona sempat jumatnya tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan penghupunan setiap rakaat kulualahu akka 50 rakaat pertama 50 rakaat kedua 50 salam rakaat berikutnya 50 dan rakaat keempat 50 pas 200 surat lihlas tapi untuk imam saya lihat masjid kita ini bagus sekali alhamdulillah ada pintu disini kesana ada tidak ada kalau disini juga tidak ada tidak ada pintu tembus keluar tidak ada pintu tembus keluar wah masalah ini masjid kalau begitu mesti ada pintu di depan itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya oh kamu tempat wudu di belakang bagus itu yang pokok dan yang paling dan yang paling pokok imam mestinya solat sunnah di dalam karena yang di dalam itu rumahnya rasulullah saya pelajari tasawuf imam sama guruta itu hampir 2 tahun makanya saya tidak mau jadi imam makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit saat itu tidak tapi 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 tidak ada yang berlaku 20 pintu kalau aku tahan loku imamnya saja yang mau aku menanggir cukup apa kalau kamu mempercayai nomor sisi dia aku mancayi mengitahu usahakan jangan pintu makmum yang aku lewat saja yang pintu makmum yang mulai lewat jalur khusus yang kamu itu pintu memang dikuatkan hapalan nah sebab aku tasakai bacaan imamnya itu pada mati itu pembatasan lampu aku si sebu tak pakai pasti sepak pembatasan kenapa karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya imam juga demikian makanya saya berkata aja na pintu namakmum memula narekom melokum munro bacaan di togaga patasakai bacaan imam itu kalau lana memang tono lah coba periksa masjid masjid besar yang memang itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita ulama kita imam kita tidak lihat lewat mana kemudian yang kedua imam aja lalu tak sampai sunnah aku lalu masjid aku kik bola rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu jadi ia itu imam posisinya nadita memimpin sholat bukan menggantikan sebagai nabi maka kau tinggal di rumahnya bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah ia kukur rumah sampai sunnah puhimah pura pikamah tahu yang pertama sesudah doa bersama kembali dia masuk sholat sunnah disitu dia selesai unron namak kibuai unroh khusus agar nasa geruta dia mati yang mengenak narek diruntuk nabi tak itu beraka kemudian yang ketiga dia 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 bicara dan dia ketika dia duduk disitu tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah nihrab unron imang yang nihrab namas iriolo beda warna keramik biasa keramik putih coklat itu di depan atau hitam biasa kalau coklat yang dibalakan dia kasih warna putih disitu dia seanam keramik itu beda karena sarap mihrab memang tidak boleh bergerak makanya kita sekarang mihrab itu sama rata semua keramik sama warnanya sehingga kita pakai dua lapis satu lapis amblak satu lapis sejadak karena memang mihrab itu dua anak tangga makanya itu sarap sebenarnya bukan sarap mutlak tapi maku rucaran yang dibuah sehingga ia lengi amblak ya wanan apa ya les sujadaya sena ia lepi cukup sajadanya yang dilipat jangan lipat yang dibawa itu karena dia tidak boleh bergerak maka tembus doa karena tempatnya itu yang tembus ke aras itu 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 ayah kemudian dua waktu pura masampeja ngissa siba pura masampeja subuh aja nak diimangi narikode nak baca fatih yang kedua kemudian kirimkan fatih guru al-qur'an kita siapa yang mengajarkan al-qur'an ia tak kirimkan fatih kemudian setelah itu kirimkan fatih seluruh mahluk yang ada di langit dan yang ada di rat dan yang di laut yang tidak pernah berhenti bertasmi mendoakan kita yang sholat di bumi di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma' itu 70 wali yang sholat setiap waktu kemudian takirin ngipatih ruh yang ada di lahun mahkus ngapa takirin ngipatih aletak tapak ceneri isa na kampungnya na pakik matik iya kuya itu na pakik imang iya kungka isa kampung na melo mate pasti nisang imang dulu itu tahu maka na melo imate yan kenapa? karena dia niyala anakna narikode di pasawa ambon tapi si ratu imang dalekong kacik di mamalkan ini ilmu ulama kita dari dulu saya cari di dalam hadis tidak dapat tapi inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita yang tembus diberikan keistimewaan oleh Allah kalbunya tembus dan ini yang biasanya orang salahkan makanya saya sampaikan ini dalam bentuk penjelasan hakikat bukan pikir makanya kalbu itu begitu banyak ulama kita yang tembus kalbunya guru takia jadul rahmana itu luar biasa wali Allah syukur kita betul disini disini sumbunya para wali itu banyak guru tak berakan itu luar biasa jadi anak menerima aku jauh sekali maka dia tau matapta sika nukuloto dia merulai tapi tau pandri nah sebab iya tau pandri mati ke inaman ini dia tidak menerima karena memang matanya dijaga tak fakur setiap waktu dia na tuda narekode nak berasal lengokku na bintang iya setiap melihat sesuatu dia doakan maka dia gak tau nasil di guruta sana guruta ke jadul rahman amodalik banyak mengganti nama karena banyak orang itu yang namanya itu tidak cocok dia gak tau pula pandri kalau makutana ke guruta buang mereka kasih kamu makan lima tahun nak tuli mendaftar nah dia yang kena jaji tuli ngkata wadi padahal maka dia guruta ini gak semua maka dia guruta gak kau mati dia mau narek makaku dia tunggu pake dia ganti namanya dia matoro tau narek maka beraka beraka guruta maka dia purani selesai asana nasai mudah mudah tau peman maka dia guruta mana tau peman nasa dena namun kimenreka iya nandaftar di sana dekat di itu maka dia guruta iya kautolai asamu insyaallah ternyata kembali ke rumahnya dia mendaftar beraka nampak doang guruta itu itu ulama kita maka dia nangka nasu okotimunna kecuali zikir dan penghambaan dia nangka nak bicara balik guruta dia nangka nasus sapapen adina atina macawek lillana dina lelapak ngilillana rekotannya sikiri salawa maka Allah mengijabah setiap ucapan dan doanya maka dia guruta yako melu kita terima doang lalu jagai jagai matamu jagai matamu jagai timum yako dena balik timum dena majana wanawa timum dena megan umak lillan kemudian matamu tidak melihat untuk mendatangkan syahwat diterima dom aja tamabela mak guru hukum itu tapi iya meret buka hpw meki mengaji gambar atau mas larak poncok mas sepeda ini jadi masalah ini yang berat makanya iya matup kenapa ini penderita kamu sampai jatuh ya apa ini kamu sampai jatuh jatuh sampai jatuh sampai jatuh ya tamah mana sandalak ini penting kemudian kadangkala sholat ini kita jadikan sebagai tujuan bukan sebagai alat padahal ia sempat jangit tanya tujuan ketika dia jadikan sebagai tujuan dia juga jadikan sebagai tujuan maka dia selesai urusan tapi dia jadikan alat makanya dia jadikan dia itu sempat jangit dan menurut Allah untuk bicara langsung dia jadikan alat tapi dia jadikan tujuan tak salah makanya 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 apa bedanya doa dengan solat makanya makanya dia mesti solat sunat musyafir coba padahal ada doa musyafir tu bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah itu doa musyafir miloki jokah ya mana udah tak baca tapi kenapa mesti ada solat solat sunat musyafir atau hajat kenapa kita tidak berdoa sesudah solat kita berdoa kenapa ada solat sunat hajat angkayasat taubat kenapa mesti ada solat sunat taubat ada wudhu kenapa mesti ada solat sunat wudhu coba kira disini banyak orang tidak mengambil hikmahnya iya itu sempat jangit pak ala mi cuma demi gagapaka kesakwa di nalingi pengalat ta'ala dina pake parantara lansut tembus ke aras hanya solat kalau doa masih bisa ditahan tapi kalau solat itu lansut tembus makanya nabi teyoli mendrek memeraja sebenarnya isuruhi makada iya na ala walaikum muhammad untuk umatmu kumelo lansut tembus laku ya maka solat itu adalah tempat yang paling bagus untuk meminta cuma kadang dikpura pirmat beri selan apa milo dong pak dong anna diktono manasa angkat ucapat anna maut ngamaut 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 katu makmut jago haa minam minam ini kan jadi masalah minta wahuwakaimun yusolli pil mihrab matangangit tato mas sempajan nabi sakariya ukuilalana mihrabna nangin laulah riponga la ta'ala wahuwakaimun yusolli dena pura mas sempaja matangangit tato ukuilalas sempajan namangin laul aganin laul rabbi habli niladunka zurriyatan taibatan inna kasamiu doa ipung alingak wija-wija madecing nasabah ini mipuwa diterima pak dong aku dia panasalai sempajan belum dia tutup salatnya turun malaikat ammallaha yubassiru kabiyahya musadikan di kalimatin wasayi dan wahasura wa nabiya minasalihin bayangkang ni pak kukul sempajan nintai mangil laul padahal etana nonroi bolana nabi sakariya matpuluh tahun sampai rambut putih sudah muncul istrinya sudah berhenti haid tapi nintai mariam anak makun rakun rai tanya nabi tinggal di dalam kamar hanya sholat di dalam mihrab ternyata ada makanan makanan musim panas di waktu musim dingin tanya watu dhurya nangka dhurya ngoko kamarai tanya watu rambutan nangka rambutan ngoko kamarai aganasan nabi sakariya annala kihaza pulikin ruye aganasan huwa min indillah ia gagai lansu polo kupong Allah ta'ala ia nanapaki guruta kaya jadur rahman ambo dalek noko yawana angka ngundungi nala nanak edu icia capu kumelo irewa kurekakana tampara huwa min indillah nasabak kami mato mihrab naguruta nareko oku bolata degaga mihrab tak kita termasuk orang yang rubi kadang wesey kibua mafpuluh juta tapi unrosipak dua-dua pun alatak degaga maki mas sempa jarir laki lamari angka tak lamari larir laki sakdena kaderai angka tudaku kaderai lari tam kemarai degaga unrosipus yunrui makdalar laki laki pun alatak tapi tempat buang hajat makabal lobati makibu sampai puluhan juta inilah kekurangan kita sehingga doa kadang susah disini banyak sentrinya guruta dan insyaallah kalbu beliau itu masih terkoneksi dengan guruta saya tidak lihat kamarnya guruta tapi pasti kita tahu itu kamar anak guruta tak bagi dua sipik nonri matindro dengan keluarganya sipik nonri masempan itu lemih rap ya kungka anak anak melor rewa nadega gana tampar lo min lau di ok guruta gana sa guruta tam komita kutuna ilan ya wana angkal ngulung nonri maladi yaitu nak sikolai pak makal asih ya kum nissan yang kadang kadina leng guruta malap kusibana kad di angka sinar runtuk dan tidak pernah habis salah satu karama guruta yang disampaikan langsung oleh guru saya sekaligus orang tua saya orang tua angkat guruta kajipat khudin sukar almarhum al-maghfirullah aganasem waktun namen rehmak guruta sibawa angka kak nain rehmak guruta pura nim malikita guruta kuramana minali ramai loe nali tapi ternyata nalupai istrinya katanya waktu itu pasang amblak masurangi amblak mencapu di perikantuk guruta kabatulang lo bersilaturahmi dengan muridnya yang ada di mekah yang tinggal di mekah tudatudangi guruta kurubolana napodangi makadang kerukita mujolo nak mupin rengak cik di yelingi kitab guruta nabukkain pemaladi ukurutangan nabuk nalik kada lo di amblak kamu payah lupai dari mana uang itu hanya diselip kitab itu langsung pulau pengalata ini sebenarnya dipakai para ulama kita makadang mustahil tidak mariam lagi tapi itu tembus karena dia tidak pahami hakikat ayat ini makanya upaseng rewa kilobolato kilal kemar peribadita akibaki mihrab luasnya itu pas seperti luasnya lubang kuburan untuk si dimitau terendring macene alaki sujadang yang paling bagus naseng guruta senur kain kafan aliki kain kapan tataru kuryaw sebagai pelapis kenapa tetap risuk jadaya sebi tapi luarga tak wija wija tak bikin wasiat ya boleh matematik kubaja sangat kain kapan yang di dalam mihrab itu malam bukur dena buruk kain kapan itu yang dipakai ulama kita saya belajar sama guruta di Aceh dan ini yang kadang hilang itu berakanya luar biasa nabi sakaria kan degaga degaga nak nato itu sudah ubanan istrinya sudah berhenti menopaus dena mungkin dimana makun menopaus tapi ketika dia meminta di dalam mihrab langsung turun bahwa engkau akan memiliki anak ternyata istrinya kembali hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika meminta di dalam mihrab ternyata sampai ternyata di dalam sampai 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 tak bicara lino jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk itu yang dilakukan ulama termasuk Urutaki Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya, dia kunci ketika ke Tanah Suci, nanti beliau meninggal baru dibuka itu kamar khusus tanya musallah mihrab selebar dengan sejadah makanya itu tempat imam, karena itu tempat doanya tembus makanya itu biasa nasarah, kalau kini ustaz saya mengatakan tidak karena tempat itu yang tembus ke aras kan maka itu ini yang berat ini yang berat ini adalah sopir ke hari kemudian itu yang bahaya makanya kongkai matulimasyarah langsung tidak ditamparan Allah karena bacaannya ingin diperbaiki tapi kadang kosong isinya makanya kongkai matulimasyarah langsung makanya kongkai matulimasyarah langsung metulimasyarah langsung niin ini yang tertulis makanya kongkai matulimasyarah langsung maka kongkai matulimasyarah langsung bahawa makimpanya pasi namun jangan lupa lo memang pada itu maka ada yang kira-kira masyarakat ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kecuali tau merenak masyarakat pada itu yang kena ringerang tidak mungkin sebab telur gak kami pedising gerak kami pekanjaki baca melu pekanjaki peringatan itu pekanjaki itu lagi ke pasuku terlalu-terlalu ada itu lagi tapi kanjaki peringatan itu tak lupa di sini rakan kita taruh makanjaki baca tapi itu tak lupa lesa makanya maka dia berkata dia itu gak tau suku angka tau macam baca tapi dia macam ringerang angka tau macam ringerang tapi dia makanjaki mana baca jadi dia aja tak kadang ketimbang dia makanjalan dan terjawik gak usah dipermasalahkan dulu ulama tasawuf mengatakan wedi jaji bacaan ada yang makanjakan tapi peringaran yang makanjalan kan ada kisahnya itu ke Halil Bangkalan tau Madura agak gara-gara engkau tau mas sempa aja pak dikirubulana mas sempa aja kure mas sempa aja mas salawa agak nasa Allahumma salli ala sayyidina muhammadun wala ala sayyidina muhammadun salah salawak maka dia Allahumma salli ala muhammadun ternyata muhammadun tapi dia pakai muhammadun langsung pada aku guru kira salawak nasa manengkah nasa iya salawak nasa mati nak tu kira maki nasa natal lupulun ya ruwata toliya mi ubaca Allahumma salli ala sayyidina muhammadun maka dia guru tadi gak salah itu nasa jaji nasa dikakak terih weh anrasa rasak paya natal lupulia mi wala sikiri Allahumma salli ala sayyidina muhammadun wala ala sayyidina muhammadun jadi dia nak kakak pake ululonger maka dia kena pake nak cucuk maka dia guru tak Allahumma salli ala sayyidina muhammadun atau Allahumma salli ala muhammadun nasa kira gak maka dia guru tak dia tidak bisa hafal nak curi mak lupi guru tak kekhalil ma'adun rewak lo kampunna malala nguku yasik na wa'i ya tomatoy macuruk ulupi ni ini orangnya gili guru tak kekhalil ma'adun iroh nak tomatoy salasalangi salawak lah wadena lupi latih ku yasik na wa'i dia na labu maka dia guru tak madai nasa embok pak guru tak aja jolok muadik ku dewa apalagi maka dia guru tak jolok jolok tomatselik melomuka pak guru ku yasik na tapi pak guru tak aga mau baca na demu labu agar nasa ya tomatoy iya ni nak u baca allahumma salli ala muhammadun ala muhammadun akata lu lupa no na demu labu maka dia guru tak rewak no ya natu mu pake aja namutolah iya magai ternyata allah memaafkan dia dan barakatna yaro na bacai maka itu tembus kadangkala tasik dia tau pak biasa dia semibismillah minabaca najaji kena magai allahumma berikan berkah di dalamnya kadangkala i di ayak kursi i baca ke sepuluh dia napaja tamat-tamat na sebab magai ayak kursi nami i baca kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi si salah angkala lo parru'ya alina natamai setam iya imam mali paling ditakuti saya takut makai sandalakna misandala ajunna napakewe macanek ngokwilalana kamarak mandin na komelo imajenne iya miru bawang tau malasai ni pitam lari masuk setan dia miru ya pak yuli maka kadangkata tamat-tamat ngokor milo ibu re nasih dek muka tugasku nasih milo tulu nasih mana tu sandalak kumualah pitangir maka nanti sandalakna imam mali iya kode nasusetana napa korewak mulih kak napa ipendri kuadengi maka sandalakna imam mali nakkiringa pajani malas atau yasin magai imam mali telupuluh taunah jenek ini sampai jam mengeribinan sampai jam mengeribinan pakai mas sampai jam mengeribinan ini tau seta ini makanya tapi itu syukur untuk mengaji daripada dia, mahaibim materu nah ini ini sudah satu jam kemudian saya masuk sedikit ke hakikat ini ketika dia dia tahu dia pergantian tahu yang ada syukur kepada Allah karena dia memiliki kita pakai udara ini sehari semalam itu 11.000 liter 10 liter udara, oksigen, dan nitrogen dipakai itu di wajah itu 91 juta kali 30 berarti 2 miliar 730 juta jadi 2 miliar itu 32 juta tidak berapa berapa ada yang berapa berapa mereka berapa dia berjumpa ketika salat tidak 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 tapi tidak tidak yang tidak tidak tapi kamu tau teriulah maka ada tau rogi yaitu kuya minasa nyelena mas sempaja kesuju juka-juka naa galungan naa dangkangan naa tanya sempaja tau bangkerok naa itu apa cek dik mitu waktu natu ukulina coba keren makanya yang tertunasa tau pandri teriulah sempaja tepet tuh yang kebiasa tangkalinga jenek telukah ya sengi sempaja tepet tuh suju pacapuran sempaja ngejenri mengilau melo kit titay eletet jameh sempaja ngeedakpina suju kik mas sempaja loro suju pacapuran nge maka dilawiripu ngallaha ta'ala untuk jameh sempaja ngecara e-matik iya kumatiki okoropan lawangan naa makana matiki sempaja materi lelah sempaja nge nah sebab makadainya dikta siapa yang berniat melakukan satu kebaikan purana catak dipu ngallaha ta'ala dan dia berjalan menuju kesitu maka orang yang meninggalkan satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain maka dinilai orang itu dijaga dalam lindungan Allah dan dia mati syahid ketika dia meninggal iya itu nak kada guruta ngamu okoko jamamu mati mati syahid ketika ngeriku yana paketainya iya itu yasa syahid ketepet tuh iya upo idik mengatau salah pahang yasa nya syahid ketepet tuh cukup menecingan ajaa jika makuat nah selesai dia nak sempaja tanya sempaja seandainya itu api jepun emak kira iya kau ipangolomi bawa tafakoro iya kau baca sikiri iya kau garakan garak badam kan kata mas sempaja makanya garakan Allah tak begitu Allah nampakan jaki garakan tapi iya kau dega aga baca suju rokok tau olahraga ni iya kau bacana bawa dega aga garakana tau mas sikiri yaitu nareko pari ngerak bawa dega aga baca tau tapakoro yaitu iya kau siangkangi garakangi bacanya sebab pari ngerangnya iya nanti ya sempaja maka sholat itu disebut nusuk khusus ini penting makanya jalalu nanya ruta tamakada yang penting yang nape jepun namo dewasan pajang aja lalu makanya guruta kalisiden jamah lalu ini yang penting yang kamu jaman kamu penguang ya nadega kamu jaman tetap kali jammu matuh pak manasala lemmu iya kau ngkak kepala desa angkak laporan namanasan kami paresa tapi aku ngkak laporan namanasalan sulai tikam patah ruban di tamaranak aja iya kau ngkak tau maka namakada kata ruta mubal lalini roma udah gak ngelolong aku dia yang ngisah nasam pajang maka dia guru tak kalisiden repodang karena dada tanya gapik pan lolo di kongkana bela gue ruta kan mereka tau maka namakada ruta mubal lalini roma aku dia yang ngisah nasam pajang maka dia guru tarat-tarata tau mak bicara maki itu tau dia nasam pajang siapa ini poli maka ini guru tempat ini mau jamai kenapa kamu pengolah kalau nabi teman kami kemampu alihnya pematu mengandungan-andung kukulohan apapun Allah Ta'ala betulnya ya kamu jamamu yang kamu tajam maka ini perinsipnya kamu terima kasih ditimbang makapai dan ditimbangkan ya kamu jamam kaitan aja kalau kamu jamam sabar dari situlah kenapa nabi kala memberikan syafaat yang penting pura ijama ini penting ini aku patah sauput tidak pakai itu makanya yang penting pokoknya aku kata itu takalimu langasara pas suku-suku apa salah-salah mati itu mu jamamu kumubilat eh wakir ini menikin kemah tolah angkat itu tolah subah mitam suya Allah Assalamualaikum lupa dimasuk dia nomor masikiri angkat itu tau mati masikiri masikiri jolok maka tak Allah ku akbar ku uras itu subhanallah 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 magai ajakkan madeni tarima sampai jaku angkamu takut si kiri uran yang yang si kiri aku tak takut aku tak aku tak takut yang kalau kita sudah menbikir.. kita saja yang harus mencari.. mereka sudah mencapai semuanya.. ...memperbaikan diri saya.. ..mengar dia sudah mencatat makam.. dengan anda sampai semasa-masa.. anda tahu saya bahkan.. ..pak perempuan itu lupa untuk masuk.. tapi memang anda dipilih, atau ketika anda jumpa.. ..perempuan itu diperlukan untuk masuk.. ..dia dipilih. mereka tahu pun.. Alhamdulillah.. pada mati aja itu pak balu-balu ya pak ketolong masem panjang itu kira maka dia pak balu goreng nak balu tarik utuh mak balu minyak goreng itu mak balu polopeto ini mak balu picit ini mak balu masak koto ini mak balu warrak itu ini mak tak ada warrak bawah namun balu maka dia perinsip yang aku tanya warrak etara alam minyak gorengnya maka mati itu pasem panjang ya kode ini ditarima sampanjang aku namun si kilitku ditarima yang penting yang kamu ditarima makanya dari situ juga perinsip piki ya koro kau mubaca subahana rabbi al-azim wabihamdi kau muntambai namoci cemni narikuman samun daripada sumarang sumarang ah gajik itu mubaca pasi lalu mital lu nadik toga manasah nakal subahana rabbi al-azim wabihamdi toko no namoci dimiku manasamun makadai mantasya api ya kocidina dena lato manerasa kau pak ganda itu lalu ya kode ini ditarima cik di kamu padua meliko lemong sama solat pamulangnya kau dua talu muling kamu padua merendungan ya kocidini muling sabar aku kocidini muling angkatau makadai nabi tak baca kata lu karna nabi tak dekat dosana sini nabacanya kata lu manca jafpala manang nanya iku mereka masempa jam mereka lada dosamu ya kata lu mubaca dia pak susu dosa manang makanya pak ganda iku kapitu ngkapalamu lolongan inilah yang ulama kita tak berbeda dalam pikir ya makanya pak ini meninanrui itu meloki pebalampe lampe pgk ini ya miku malas simang eci cana aku santai-santai yang pak ganda kata lu ya miku masam pa jacadi dikiku menyemangnya mengisak di rokok tapi kaya kak ini maki lho ini meninanrui ya miku mengoto kilokampu nantai nama ciumi ajalal tapak ganda ke pitu nasalah gitu ya makanya pak ya dihukum itu gak usah diperdebatkan masalah begitu nah sebab metaki suju mengga dosa lagga apakah yang kata rokok takdena dosa yang kata suju takdena dosa yang nantunan kata makanan majl ronamaringan pak penat dingin kata pura masam pa jacad itu memang hadis makanya yalai dosana dipatada kosa lingkana si bau luna yang kata rokok suju takdena dosana pada takdenan ada dong yang boleh ditakir jadi salah satu hikmah sholat yang kata pura kimak berasalam nantapamaringan pak penat dingin maka itu dosa sudah dilepaskan kan maki itu ia kau pada padamu pura nasibawa dena hai masalah mau apa yaitu nah hukumnya gurung ya itu sampai makan jak kata metet terrokok pak de apa tu nak takden nak nak to tokok Allah sami Allah dia nak dia nak Allah Allah eh maki rupak ini ni jadi kita nak tenangi suju ke metet tersujuk kemudian lihat diri kita suju di hadapan Allah makanya disebut dengan beda sajid beda sujud makpangolo kita dua rupa alet aga kita menrek mangolo atau yakin kita 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 Allah 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 karena kita taruh, kasihwek ini pun di dalam kasihwek ini, yakin kau makadam itu. Pak Ilham takun taruh, narekodemulai pakir, Pak Ilham huyarakah. Yakin mana makadam itu, tak apa-apa ngalak-ngalak. Aku ini mengalak darupan itu, masem-ngalak. Aku tahu, Allah! Wah! Baru. Dari sekarang itu, Pak. Aku lalangnya wajah, lalangnya lo siwa. Aku masih bicu, koronri masem-ngalak, aku tahu, aku tahu, aku tak berit, apa cucu. Pas kata berit pamula, wacuri. Maka ada sih, Allah! Eh, tak silap. Wih, masih lalu namu sedih. Gili nggak minta. Tapi, jamaahnya tahu. Dia kata berit, mama kubami jamaahnya. Maka kubami sedap, aku tanya apa selinah. Dia ada diyalahi, mama kero, Pak. Makai, cocok narekod jamaahnya memang, tapi aku nggak tahu lepak. Makai, napa ke arah menre' as-salatu mi'rajul mu'minin. Dina layaruh, Allah melihat hambanya. Wahuwa aynama. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu berada di mana kau? Berada di sisimu. Makanya, Wallahu akrabu min hablil warid. Labdi ma'chawi ipuangina yawra'alongi. Berarti, iya kibana padang kero sisi tipi. Maka, ada naita kak pongalata'ala, naita kak rokok, naita kak suju. Berarti, kaya kaya roh, yakin disaksikan. Makanya, dua minta tahu. Anta'abudallah, ka'anna katarahu, kasiwanyi puamu, pada komitai. Fa'illam takuntarahu nasana bita. Ya kau mulai pakai, ya, roh. Saakan-akan kau melihatnya. Pakai yang kedua. Pa'innahu ya raka. Naita kak pokok. Ya, roh. Magampah, toh. Naita kak rokok, naita kak suju. Magampang, gitu. Yang itu, maka, kedu masom pajak, tu lina pinrek. Oh, oh. Napa sebab napa, malalamin, reh. Ya, nang kece, dek 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 nasi sampu, nampak pisau. Padahal, si tongenah, ia sangat maring ngerah. Kedena tumaring ngerang. Ia tiasa paring ngerang. Mika tau makhlak, iya tiasa maring ngerang. Ia sangat paring ngerah, pak. Ia nadena tumaring ngerang. Ia ntu paring ngerang. Atis negara. Ia kuti ngerangi pungi, degaga sewa-sewa di ngerang. Tapi, iya kuti ngerangi sewa-sewa, pasti tak dipuang alatala. Denang kanamahitai ya tu. Apa si sumpungan nyokom itu. Ia kolanya ipak kira-kira linota, tig ngerangi pungi. Ia kuti ngerangi paka linota, pasti tak dipuangi. Ia ntu maknana, di nulipu ngemas sikdi na'atanah. Itu saja. Kesederhana toh, yang penting malisa irrokoe, malisa isujue, yang penting iya tunang kiasat tumaknina, ma'pasi sumpung rilalang setiap gerakan. Supaya aja nalukbang. Kira-kira ini penting. Penutup terakhir. Ini sudah satu jam. Saya harus ke sidra pini, karena di sidra pada pembukaan Gema Muharram, saya ndak bisa tinggalkan. Sebenarnya ini pun Alhamdulillah kita bersyukur, bisa bersilaturahmi. Intinya begini. Yang kecik diwelingi. Kadangkala kita punya kalimat begini. Ketika ada orang meninggal. Mudah-mudahan khusnul khatim. Itu sebenarnya kalimat keliru. Mestinya kita mengatakan, InsyaAllah khusnul khatim. Karena sudah pasti dia meninggal. Maka kita pakai InsyaAllah. Kita berdoa. Mudah-mudahan dia khusnul khatimah. Mesti was-was. Mudah-mudahan. 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 Selamat, Kak. Mudah-mudahan dia nama dia capak na tutungku. Tapi ulama kita tidak menetapkan. Iyakumelo ku makanjak capak na tutungan mutal lumibawang. Pakanjaki batimu matumaling. Lorita duwai pajajiamu. Indok ambukmu. Iyakodetomu madorakoku indok ambukmu. Maka pasti capak na madecin. Apak dega gak tau. Pak dega gak dosa langganan kemana. Temetiasa dosa langganan. Puran itu bakang hijama sih. Itu bakang hijama sih. Rasulullah mengatakan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali ada dosa yang dia terus lakukan. Terus menerus. Hingga dia tobatkan dan dia lakukan kembali. Itu hadis. Ya dia aja tak ada sinin. Natawil kumapacimana termasuk ustasya tidak. Angka mana dosa langganan Natawil. Ada-ada saja. Tapi makedai ma'amul gazali. Komekom mitai elehmu. Agamu piga uriwat tumun rocadidimu. Tidak ada yang melihatmu. Dan itulah aslin. Ini penting. Makanya upasengi. Atau kengiyati. Komeki salamak pakanjaki atumaditalo rindo ambo ta. Yang kedua. Indo ambo iya angkes sarahkangi anakna lokoridi. Itu mertua. Yang ketiga. Ibu bapak yang telah mengajarkan walaupun hanya satu huruf kepadamu. Itu gurumu. Ya kau taruntui guru mengajit tak. Taruntui guru tak waktu SD. Ambil dan cium tangannya. Kemudian. Minta doanya. Maka engkau akan berakhir dengan baik dalam kehidupanmu. Itu kuncinya pak. Ia nangka tau masalah si bawah gurunna. Pura nak cairi gurunna. Atau si lelungi gurunna betul sama sekolah. Atau nak cobi-cobi gurunna. Lihat kehidupannya ketika dia keluar. Denulimita dia cair. Aku tiara munro. Kenapa ulama dulu dari situ selalu mengajarkan keberkahan. Sebab intinya disini. Aku itu munro kuncinnya ya sangnya pak kalinong. Saya pak bu tidak pintar. Tapi barakat demi gurun tak. Saya tidak pintar. Saya hampir tinggal di SD tujuh tahun. Di pesantren tidak bisa mengaji sampai kelas tiga. Nonromak gurutan apa kelipu kan. Tapi karena pak dong enak gurutan. Saya selalu tak zin ke ulama. Di mana mana saya selalu minta doa. Dan ternyata dari situlah saya bisa tampil disini. Mohd mengatakan tadi ustaz yang viral. Itu sebenarnya tidak. Mungkin karena orang banyaknya mengambil mengambil itu. Sehingga terbuka seperti itu. Saya itu tidak punya tim media pak bu. Degaga maka kadang ke tim macurika untuk merekam. Dan akun youtube pun saya itu tidak selalu mengupload. Hanya pesan-pesan orang tua yang saya biasa upload. Saya koneksikan dengan agama. Mereka tidak berhubungan. Ketika rekamannya itu membeludak dijual oleh penjual kaset. Terus tidak berhubungan. Saya berhubungan. Saya akan takut melihatnya yang berhubungan. Sehingga jangan berhubungan. Dan itu berhubungan. dan inilah yang banyak orang tidak pakai tidak kadang dia mengontrol satu kuncinya pak saya kasih tahu memang saya kasih tahu karena pasti saya tidak datang pesan saya rata ini pak cahamu pak kenapa saya lakukan dengan saya kalau mau saya rata pak maka saya rata tidak ada yang berlata itu kuncinya makanya saya itu kasih tahu istri jangan kasih tahu saya berapa di rumah itu ada tempat dan memang dikasih masuk disitu dia bisa ngomong ada siaga siaga nanti tidak tahu saya tidak pernah tahu maka dia dulu tajamu karena sebabnya kau mengitai tapi ketika kau tidak tahu maka selamanya kau tidak akan tahu ada beberapa kampung yang meminta itu itu yang saya pantangan betul itu itu yang saya pantangan betul itu dan kami maka dia jaman-jaman yang gampang pak maka rejim dakwa seperti ini kalau saya mau berhenti carama kuncinya cuma satu handphone saya matikan nomor saya selesaikan pasti dia tidak tahu hubungi saya itu simple sekali saya tidak mau sebenarnya seperti ini makanya kuncinya aja lah lo mau jemput gak kalau maka lo mau dikat macerama kapan kau jemput saya tidak datang mau padang gak maka ada siapa oleh kustase saya tidak akan berangkat itu kuncinya apa dia lupa tetap orang yang belisi nampak di macerama siapa mati lupa iya selalu muncul imam dan pegawai sara mestinya juga pakai itu kalau kita baca doang aja lalu tapi tangi di erodi dia patut nak baca 20 sebuah iya kan begitu kapal yang perlu sebagainya menghargai itu iya mestinya dipaham aja tabuka maka ada sekok naik ngayana supaya aja tarik apakah kalau nolik kalau maka baca di 100 sebuah beli bola di 200 sebuah pasti maka aku narajolok di 100 sebuah kan begitu inilah beratnya menjaga keistikamahan sebenarnya dalam da'wah tersesat kami maka nama gampang hal ini berat setiap malam disujud itu saya selalu meminta jangan sampai ini menjadi menjelat fitnah untuk diri itu yang bahaya jadi apa pak gurunya hanya selepasnya saja tersesat kami maka nangkat tidak saya lepas saja pesan na'guru tak meko mak da'wah nak aja muak guru ilau banuripongalata'ala kaya nabukara kira numpalabang yang itu tidak butuhkan saya tidak begitu sebab kami kadang khusus konsep bagini mana yang muncul tidak saya sampaikan makanya tidak terstruktur makanya tidak terstruktur makanya jadi di pacar pelayang peletuk penyambung lidah itu kuncinya makanya ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan tadi ada pantun bolak-balik wallahualam saya tidak pakai pantun dan jangan dilebih-lebihkan bahwa ini viral apa saya tidak biasa-biasa saja sesakamai kehidupan saya itu sederhana pak galuh tidak maha saya itu tidak kadang naik motor bolak-balik dari sinjai naik motor ke belukumba naik motor ini barusan diantar sama ini karena agak kelelahan saya minta istri ikut karena ini dari Kalimantan kemudian dari Barau kemudian ke Kulaukau ke Kulaukau kemudian kembali langsung kegiatan ini jadi saya bersyukur bisa bersilaturahmi tapi saya itu begitu sederhana saja kadang kalau naik Makassar sehingga disini sholat cuma biasa mereka tahu misalnya saya pakai jaket waktu kuliah orang tidak tahu sering sering kadang di masjid sini pernah sehingga sholat biasanya orang tidak tahu saya sehingga di pinggir jalan itu kadang barik itulah kehidupan yang paling Rasulullah seperti itu kadang barik di atas batu kadang dia duduk bersama orang tidak kenal kehidupan seperti itu jauh usah dibanggakan harus dijemput begini dakwah itu satu kuncinya ini penutup saya tidak mau jangan sampai ilmu ini dan dakwah tidak tersampaikan hanya karena materi itu yang saya tidak mau jangan sampai gara-gara materi dakwah tidak tersampaikan kita malu kepada Rasulullah kita malu dia datang sendiri memberi penuntunan kepada umat-umat tapi kadang dia dilempar maka dakwah harus punya tantangan seperti itu jadi kuncinya jangan sampai dilebih-lebihkan jangan biasa-biasa saja kita manusia mungkin diantara kita ada yang lebih mulia disini ada muridnya gurut saya malu sebenarnya makanya saya malu berdiri di mimbar kadang lebih senang duduk begini karena itu juga wasiat luruskan kalbumu dengan kepala jamaah supaya diri senerima ilmu hikmah yang kau keluarkan jangan sampai kau berdiri karena inilah sunnah sebenarnya menyampaikan dakwah dalam keadaan duduk dan mimbarnya nadi itu mimbar duduk makanya pengajiat tudan di pesantren itu berkah ilmunya karena tidak lurus sakwatnya dengan kepala jamaah itu pesan ulama kita akhir kalam wallahul maafiq tilakwa mitarik nasru minallahi wafathum karib obasyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah 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 di awal tadi sudah di awal iya vambil